Dari informasi lain, perayaan juara Mitra Kukar berlangsung meriah di Tenggarong. Puluhan ribu Mitra Mania merayakan kemenangan ini. Mendapat hadiah uang tunai sebagai pemain terbaik turnamen Jenderal Sudirman Cup, Rudolf Ianto Basna menyumbangkan bonusnya untuk Alvin Tua Salamoni dan Ruben Sanadi. Arak-rakan tim Nagama Kes Mitra Kukar mewarnai perayaan juara Jenderal Sudirman Cup di halaman kantor Bupati Kutai Kertanegara Sabtu sore. Tak hanya sekuat tim Mitra Kukar, puluhan ribu Mitra Mania sambut meriah kemenangan ini. Piala Jenderal Sudirman, piala bergensi ini jadi simbol kemenangan bagi seluruh rakyat Kutai Kertanegara. Buah kerja keras tim Nagama Kes untuk kemajuan sepak bola Kalimantan. Atas capaian prestasi ini, berbagai bonus didapatkan pemain. Apresiasi datang dari warga dan pemerintah. Di barat seperti apa ya, segelas air dingin, diterik, kepanas. Ini sudah sangat lama sekali. Kita menambahkan satu gelar juara, walaupun hanya pernamen tapi perlindungan. Pernama ini tengah bergensi, karena dikuti oleh seluruh ISL yang ada di Indonesia ini. Artinya juara ini juga kita dapat dengan mudah. Dan juga dengan penuh perjuangan, dengan lika-liku, dan juga dengan semangat tinggi, dan juga dungguan dari seluruh support dari Indonesia. Di tengah euforia pesta juara, pemain terbaik Jenderal Sudirman Cup, Rudolfo Oyangtobasna, menikmati kemenangan timnya dengan aksi sosial. Selain orang tua, uang hadiah yang diterima diberikan kepada Alvin Tua Salamoni dan Ruben Sanadi. Kedua pemain sepak bola ini cedera serius dan butuh bantuan dana. Alvin Tua Salamoni cedera patah tulang kaki karena kecelakaan. Karena cedera ini Alvin tak memiliki pendapatan sama sekali. Begitu pula Ruben Sanadi. Cedera parah membuat ia harus menepih tanpa bantuan dari tim. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.